Halo guys, jumpa lagi guys bersama kami TMP4 Ini kami sedang mencari emas di lokasi kemarin yang saya survei guys Ini lokasinya Itu teman saya sedang menggali Karena dapat target guys Oke guys, sebelum lanjut video jangan lupa subscribe Mencet tombol loncengnya guys Terima kasih buat semua Yang sudah bantu support Ini mau dicoba Dimasukin alat Masih di dalam guys Tidak tahu apanya itu guys Isinya apa Semoga Ada emasnya itu Apa ini? Kita pohon jarenok tengah gunung Cek nih Cek nih Tidak tahu apanya itu Tidak tahu apanya itu Gitu Pas tengah itu Ini lokasinya guys kemarin saya pas survei-survei guys kita nyeroti selamat menikmati ini memang ini kok kecerok biasanya gue kecerok jadi tak membunuhnya ini apa telatnya telatnya tidak membunuhnya tidak membunuhnya kecerok aku cek lagi guys ini target lagi guys ini teman lama tidak tahu apa tadi ketemu di jalan guys biasanya tidak pernah nyari sama teman yang ini karena jauh rumahnya tetangga desa tadinya mau sendiri tapi ketemu sama teman ini ya ayo kita buru bareng gitu guys semoga ada hasil di hari ini guys cek lagi cek lagi boleh cek lagi 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 berdayu Hai masalah ini mau petang jam waktu ini sekitar petang jam lima jam kira-kira target saya koneo belasok belum hijau pada api gua kalau orang mangkuk yang tak lurwada orang-orang itu kan sejak itu ada yang panas kentang-kentang itu harus butuh banyak berang tapi saya lalu aku tapi saya tahu aku DWA juga cukup siang ya, kita akan kembali ya, biasanya kan aku yang DWA paling teluk jam ini kurang jam tapi kita potensinya misalkan itu ada dasarnya ini 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 itu ini 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 jadi ini tanahnya disingkirin kalau emang ini kubur harta karun kemungkinan besar nanti nariknya ke sini guys sampai sini itu kan masih digali fire yang test kau po Fall belakang banget yang dari di di sini ada panung payu limang juta luar biasa temennya temen saya ini pernah dapat yang namanya Nekara itu wadah emas wadah harta kalun jaman dulu guys itu wadahnya aja payu antikan harga limang juta lima juta guys tapi saya pribadi belum pernah dapat guys karena saya pemburu amat pikiran guys buru-buru dapat Nekara opo yang wadah di ini kita anunan Wah gijoy tanda-tanda ini anu ini guys kereweng tembikar bekas tembikar kuno guys ini tanda-tandanya ini kayak gini ini bekas gerabah kuno guys itu di lebarin ke timur tanda-tandanya guys jadi kalau teman-teman sesama pemburu yang belum memahami tentang perga penggalian hardagarun kalau ketemu seperti tomba ataupun pedang itu ditarik ke timur guys kalau mau dapat emasnya digali ditarik ke timur sekiranya satu meter sampai satu meter setengah seperti itulah prosesnya guys bagiannya cekalatnya yuk tambo dari ini ya jadi kan Jadi kan kari peralatan Jepadang Jadi rencana dilanjut nanti ke sini, kalau memang positif Rencana dilanjut nanti Karena alatnya kan cuma mentek, canggul kecil itu guys Jadi kurang pas Karena kalau kubur kuno itu, kubur harta karun itu kedalamannya sampai 1 meter Dan panjangnya sampai 2 meter guys Harus membawa peralatan yang lebih maksimal Itu guys ceritanya kayak gitu Tempul sih Tempul sih Terakhir terima kasih Hai apa jahit itu ini 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 biasanya itu ini 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 saya hai hai jadi ini teman pernah menggali sedalam dua meter guys itu dapat 17gram emas gitu guys tadi dia cerita kayak gitu belum kelihatan itu masih dicari pastinya ini barang apa gitu guys jadi nanti kalau memang betul ini gubur harta karun bisa ditentukan dari bendanya nanti guys cek cek yo cek cek rapopo ini di cek lagi guys pada alat apakah masih di dalam ataukah udah keluar kelihatan 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 enggak gelem ini lho ini saya sedang berdoa guys semoga benar-benar ini kubur emas guys kubur harta karun kubur harta karun kubur harta karun nganggur sesuanya pasti nganggur nganggur ini nganggur paling ngaku yuk ngapan ngapain masalah aku nganggur ya ngterbecah sekolah ngomong-ngomong ngomong-ngomong ngomong 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 ya sudah di Indonesia masuk jerumen lho lho orang mungkin itu jeblok itu apa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati belum kelihatan bendanya apa itu masih dalam selamat menikmati 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 selamat menikmati